Pembangunan negaproyek Kota Baru Lampung di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan terlihat memperhatinkan. Negaproyek yang dibangun sejak era Gubernur Lampung Sahrudin ZP itu bak kota mati yang ditinggalkan penghuninya. Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Lampung Kota Baru itu diketahui akan berdiri di atas lahan seluas 1.308 hektare. Dan hingga saat ini telah menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Dari hasil pantauan tim Kupas TV, terdapat beberapa bangunan utama yang sudah berdiri namun masih belum selesai dikerjakan di komplek Kota Baru itu. Bangunan pertama yang terlihat adalah Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada dan Rumah Susun. Kemudian tampak dua bangunan yang masih berbentuk rangka. Diketahui bangunan itu akan dijadikan Masjid Agung dan Gedung DPRD Provinsi Lampung. Tim Kupas TV pun langsung melihat ke dalam, terlihat bangunan yang lebih besar lagi dan diketahui akan menjadi kantor Gubernur Lampung. Di sebelahnya terdapat beberapa bangunan rumah adat yang juga masih berbentuk rangka. Pengerjaan bangunan yang bakal menjadi kantor Gubernur itu terlihat sudah hampir rampung. Namun, karena tak kunjung diteruskan dan tidak ada penjagaan yang ketat, bangunan itu pun menjadi rusak parah. Di bagian depan gedung, sangat jelas terlihat bahwa pilar-pilar utama sudah hancur, bahkan menjadi korban vandalisme. Hal serupa juga terlihat di bagian dalam gedung, bahkan diduga material-material gedung seperti kabel dan besi sudah hilang dicuri. Juga terlihat jelas, kaca-kaca yang terpasang di gedung itu hancur dan berserakan di dalam gedung. Di bagian lain, tampak lahan-lahan kosong di areal kota baru dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Bukan hanya lahan kosong, warga juga bahkan memanfaatkan pembatas jalan untuk menanam padi. Dari informasi yang diterima tim Kupas TV, Gubernur Arinal Junaidi telah mengeluarkan surat keputusan nomor G-112-Romawi-6.02-HK-2022 tentang penunjukan petugas pengamanan lahan dan gedung milik Pemprov Lampung yang terletak di Kota Baru dan Gudang Waihui, Lampung Selatan tahun 2022. Dalam keputusan itu, Gubernur Lampung memberikan insentif per orang per bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga Desember 2022 kepada petugas keamanan. Di antaranya adalah Kepala Desa sebesar Rp400.000, Satuan Tugas Pengamanan Lahan dan Gedung Kota Baru sebesar Rp1.000.000, dan Petugas Pengamanan Gedung Bangunan Sabah Balau dan Gudang Waihui sebesar Rp700.000. Dari lantiran surat itu, terdapat 6 orang Kepala Desa yang mendapat insentif. Di antaranya, Kepala Desa Purwotani, Desa Sina Rezeki, Desa Gedung Agung, Desa Margodadi, Desa Margorejo, dan Desa Sindang Anom. Selain itu, terdapat 40 orang warga setempat yang terdaftar sebagai petugas keamanan di Kota Baru. Kemudian 5 orang petugas pengamanan yang menjaga aset di Sabah Balau dan Waihui. Jika dikalkulasikan, pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan anggaran Rp550.800.000 hanya untuk menjaga aset pemerintah yang nyatanya tidak dijaga ketat. Juni, salah seorang warga sekitar yang mengolah lahan kosong, mengatakan terdapat Satgas khusus yang bertugas untuk menjaga keamanan di kawasan Kota Baru ini. Meski memiliki Satgas, ia mengaku masih kerap terjadi aksi pencurian dan pengrusakan terhadap aset-aset pemerintah Provinsi Lampung di lokasi tersebut. Ia mengungkapkan, gedung terbengkala itu pun kerap dijadikan tempat untuk pesta minuman keras, bahkan tempat melakukan perbuatan mesum oleh pemuda-pemudi. Juni mengatakan, tim Satgas khusus yang bertugas menjaga di area Kota Baru itu biasanya berada di gedung DPRD. Namun ketika tim Kupas TV akan menemui, tidak ada seorang pun yang berjaga di gedung DPRD tersebut. Juni memanfaatkan lahan di Kota Baru itu sudah beberapa tahun belakangan ini. Ia pun siap untuk menutup lahan jika nantinya pemerintah Provinsi Lampung akan melanjutkan pembangunan komplek Kota Baru itu. Katanya seperti itu, jadi nggak ada polda, nggak ada TNI. Katanya... Tapi kenyataan tanah, ada yang nyewai? Udah bayar yang sana itu. Siapa Pak yang ini? Ya nggak tahu orang tentara semua, ada 20-an orang. Tapi kebetulan saya pas di situ, nggak punya ladang di situ. Jadi saya nggak kena. Kalau untuk bangunan kita ini, apa bangunan apa ini, Pak? Ini namanya rumah adat. Oh, rumah adat. Awalnya emang seperti ini atau sudah jadi ini? Seperti ini. Sudah jadi seperti ini? Iya. Bentuknya cuma begini saja? Bentuknya cuma begini. Kalau ini kan banyak yang sudah dihancurkan. Kalau itu sudah banyak yang menghancurkan. Oh, banyak yang bingung. Yang bingung lah. Kayaknya sekarang itu kasanya Pak sudah dilepaskan. Saya bingung juga itu yang dilepaskan itu siapa? Tapi dulu sudah ketanggap kemarin-kemarin. Sama pihak kepolisian. Bukan pihak kepolisian. Tanggap sama satgas orang mana itu? Orang sumber bakti, orang empat. Malah orang punya loh Mas itu. Itu. Maksudnya orang punya itu. Dengar-dengar kabarnya, nebusnya. Bukan pertama kan 20 juta. Ini malah sampai 200 katanya. Berarti kan orang punya. Nyolongin tangga. Berarti di sini ada satgas yang nunggu? Ada satgas yang tinggalnya di sana. Eh kok tinggalnya? Tempatnya di itu. Tiap hari ada. Entah berapa orang. Saya nggak tahu mungkin tiap harinya itu apa 6 apa 8. Di mana Pak tempat kantor? Kantornya nggak ada. Kalau tempatnya, posnya di mana? Di DPR. Yang... Itu. Ini? Gedung serem itu? Itu gedung DPR. Yang sana kan masjid yang ini gubernur. Ini ada tanah rumah sakit. Yang ditempatin cuma rumah sakit sama rumah susun. Rumah susun ini mana Pak? Rumah susun itu yang tingkat itu. Ada yang nempatin? Nempatin. Oh ada warganya? Ada warganya. Yang kerja-kerja di situ juga iya. Yang di rumah sakit kerjanya tapi? Iya. Kerja di rumah sakit. Tanah itu pokoknya nggak boleh ditanami sekitar bangunan. Ya ujung-ujungnya belukar-belukar kayak kita ini kemarin. Kemarin. Nggak tahu. Maksudnya kan kalau mau didirikan bangunan. Bangunan lah nggak apa-apa gitu. Terus ini kemarin didata lagi. Nggak tahu berapa hetar-berapa hetar saya nggak mau. Nggak tahu lagi. Kemarin. Kalau ini kan kita punya sendiri nih Pak? Modal sendiri apa gimana? Iya modal sendirilah. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada pembangunan gimana? Ya nggak kita terima kalau bangunan. Kalau bangunan. Kalau memang dibangun ya? Iya. Kalau memang dibangun. Jadi kita nggak apa namanya. Ini kan bukan tanah kita. Punya negara. Ini kan sekadar memanfaatkan daripada dia jadi belukar ya. Iya jadi belukar. Jadi. Kalau emang benar-benar itu material datang jebret ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadi kalau kita rugi Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang kita ikhlasnya seperti itu. Kalau kemarin-kemarin itu. Satgas itu datang-datang tuh disemprotin loh. Jadi petani itu ya ribut ya. Nggak boleh ditanamin disemprotin. Nunggu bulan 3 kemarin. Itu kan misalnya. Misalnya datang ya misalnya dia minta uang rokok. Ya kita kasih gitu aja lah. Kalau ini cuman kan kalau denger-denger suruh nyewa-nyewa sama poin siapa orang. Kita juga inilah. Model tani juga susah. Panenya juga 8 bulan sekali. Harga murah gitu kan. Apa yang ditanam ini Pak? Singkong. 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 Ini bangunan ini dulu seperti ini ya Pak? Saya datang pokoknya enggak kalau ini emang bolong. Emang bolong ya? Emang bolong. Yang ini kan untuk ini. Mungkin ini untuk bos-bosnya itu nanti untuk penontonnya. Apa-apa. Mungkin kan rumah adat kan ini mungkin lapangan kan berhubung. Tapi udah banyak yang rusak dan hilang ya Pak ya? Kalau yang rusak disini apa yang mau dirusak gak ada. Cuman setahu saya seperti kayak kabel-kabel. Kayak apa itu. Lampu dudukan lampu. Ya lampu. Alah malah di dalam-dalam itu Pak WCWC untuk buat apa seperti itu. Kalau menurut saya. Dihancurin mana dia curuinnya. Mana ini kaca ini diancurin lempar-lemparin. Jadi kayak punya ladang. Woy jangan dilemparin itu kaca nanti kalau ini kan berserak. Saya bilang gitu. Kalau mau bawa, bawa aja. Tapi kan kamu enggak tahu ini urusannya negara lho. Itu yang melempar siapa Pak? Ya kadang-kadang anak-anak main sih. Kita juga enggak kenal. Cuman kalau ini saya lerai. Ya setgasnya disana mana tahu. Kadang-kadang pelarian disini ini setahu saya itu kadang-kadang layak bekas. Sabu, terus minum. Kadang-kadang botolnya dibuang ke ladang kita gitu kan. Itu kan penyakit itu. Maksud saya kan minum-minum tapi sampah kan jadi urus. Jangan diceprek. Dilemparin ke ladang. Kan kita yang kerja. Yang pernah kita temuin apa Pak? Botol apa gitu? Ya botol-botol. Figur gitu. Sempurna gitu. Kalau orang pacaran dulu pernah. Ini orang-orang itu ya pacaran-pacaran biasa. Malah kalau ini. Sampai mesum gitu. Ada enggak? Ada yang tangkap. Kalau ini pernah ada yang tangkap. Pernah ya? Oh, pernah. Kadang-kadang anak-anak. Kadang-kadang orang juga sih ini. Kadang terus di tegak lah sama ini. Pernah tangkap juga gitu. Pintai HP-nya enggak apa. Ini bukan tempat mesum. Kalau main-main jangan corak-corak. Jangan rusak maksudnya seperti itu. Satgas itu yang ini? Iya. Ada tulisan. Ya kita juga ngerekat main botol tapi jangan rusak-rusak lah gitu. Kan ganggu pemandangan ini kan. Apa namanya fasilitas. Nah negara kalau bisa kan ya buat yang bagus, yang rapi. Terus kita tanam di situ kita semprotin. Terus kemarin kita katanya dilarang jangan tanam. Oke kita semprot. Ya daripada rumput. Belukan banyak ular yang kita tanam. Kalau emang mau diservis ya silahkan. Kan seperti itu. Warga lain yang mengolah lahan di daerah tersebut juga mengatakan. Biasanya lokasi tersebut didatangi oleh pemuda pada hari Sabtu dan Minggu. Iwan berharap agar pemerintah dapat segera melanjutkan pembangunan kawasan yang digadang-gadang akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Lampung itu. Karena menurutnya dengan aktifnya kawasan itu maka ekonomi masyarakat sekitar pun akan meningkat. Biasanya anak-anak muda itu lah. Biasanya di jam berapa Pak? Kalau biasanya hari Minggu siang sampai sore lah. Kalau biasanya ada nggak petugas kepolisian ngecek atau ini. Patroli atau daerah. Kurang tahu juga kalau ini. Kalau siang atau siang. Iya. Satgas yang jaga sini. Oh ada Satgas. Ini ada tim khususnya ya? Ada. Itu apa aja Pak? Pol PP paling ya? Iya. Cuma inilah Pak pengaman kota baru ini. Seperti Sepol PP itulah. Pol PP sama Polsek paling ya? Iya. Sudah berapa lama kita ngolah lahan di kota baru ini Pak? Sudah lama lah. Ada lima tahun lebih. Lebih. Kalau untuk jinjang malemnya ada yang jaga nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Kalau kita lihat ya Pak gedung-gedung di sini Pak gimana kondisi? Kalau kita sebagai warga sini ya? Ini karena ini apa? Nggak digerja-kerjain jadi terpenggalah itulah. Kalau bisa ya cepat di inilah kerjain lah. Hingga berita ini diturunkan. Tim Kupas TV belum dapat menginformasikan Satgas atau OPD yang berwenang untuk menjaga dan melanjutkan pembangunan komplek kota baru tersebut. Dari Lampung Selatan Immanuel Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!